Bakal calon presiden Anies Baswedan mengaku pencalonannya diintimidasi aparat negara menurut Anies para konglomerat yang telah bertemu dengannya mengalami sejumlah pemeriksaan yang salah satunya adalah pemeriksaan pajak. Hal ini disampaikan oleh Anies dalam diskusi bakal calon presiden yang diinisiasi oleh Universitas Gejemada bekerjasama dengan narasi pada Selasa. Menurut Anies, tindakan ini membuat konglomerat besar yang akan mendukungnya menjadi takut sehingga pengusaha yang mendukungnya hanya dari kelas menengah ke bawah. Namun Anies mengaku tidak mengetahui tokoh yang memerintahkan tindakan ini. Ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu setelah selesai katanya random tapi 10-10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event. Mereka membiayai semua. Di daerahnya masih... Sementara itu, staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memantah tudingan Baca Presanis Baswedan bahwa ada pemeriksaan pajak yang dilakukan karena motif politik. Prastowo menjelaskan pemeriksaan pajak hanya bisa dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan bayar pajak atau ada informasi akurat yang menunjukkan resiko tinggi sehingga kepatuhannya harus diuji. Prastowo memastikan tudingan penggunaan alat negara untuk kepentingan politik tertentu itu tidak benar. Terima kasih telah menonton!